Dikucilkan tim sendiri, Megawati di bela Kapten Red Spark Usai performa menurun dan jarang mendapatkan umpan dan poin dalam beberapa laga terakhir Banyak media Korea Selatan mengungkap para pemain Red Spark Merasa tersaingi oleh hadirnya Mega yang begitu tampil dominan Dan menjadi top score untuk klub tersebut Hal ini pun diungkap oleh sang kapten Menurutnya, Megawati di bela Kapten Red Spark Menurut, Le Soe Young, Kapten Red Spark Dia membela Mega yang belakangan performanya menurun Dan jarang mendapatkan umpan dari rekan-rekannya saat bertanding Sang pelatih pun sebelumnya telah mengatakan Torehan poin rendah Mega merupakan bagian dari strategi permainan Di sisi lain, Le Soe Young juga mengeluarkan pembelaan untuk Mega Ia mengatakan tim harus membantu jika ada satu pemain yang penampilannya menurun Sebagai kapten, ia mengatakan membangkitkan semangat rekan setim adalah Salah salah satu tugas utamanya Alasan Mega jarang dapat bola dan mencetak sedikit poin pada pertandingan itu Mega tak terlalu tampil garang dan bahkan sempat diganti sebelum masuk kembali Peran pemain andalan Indonesia itu nyaris tidak terlihat dengan jarang mendapatkan bola-bola matang untuk melancarkan serangan Alhasil Mega pun mencetak poin terendah selama berkompetisi Torehan tersebut lebih rendah dibanding saat Megawati tampil di laga sebelumnya Mega selalu menjadi magnet bagi tim lawan sejak penampilan gemilangnya Tak heran setiap lawan sudah mengevaluasi bagaimana cara Mega menyerang Hal itu kemudian dimanfaatkan sang pelatih untuk lebih mendorong sang kapten dan Giovanna Milana tampil lebih baik dalam menciptakan poin Dan benar saja, pada pertandingan terakhir keduanya menjadi penyumbang angka terbanyak Ada momen dimana ketika kami sedang unggul, kami langsung runtuh karena kami tim olahraga Jika ada satu pemain yang menurun maka itu menyebar dengan cepat Ucap sang kapten dikutip dari The Spike Pelatih ingin aku memainkan peran menjaga tim tetap fokus dan tidak runtuh Jika aku bermasalah, ada kalanya sulit untuk bangkit Sejak kembali ke lapangan, aku mencari cara berbeda untuk marah atau menenangkan rekan satu tim Lebih lanjut, ia juga mengakui sering marah-marah saat Red Spike menjalani pertandingan Aku sering marah akhir-akhir ini, namun anggota tim tampaknya lebih menyedari pentingnya hal ini Masih ada pertandingan di depan yang lebih penting, jadi kami tak bisa kalah begitu saja Aku mengambil peran yang buruk, tapi aku harus menjadi pemimpin untuk bisa memimpin tim ungkapnya Pengakuan berani pelatih Elpeper setelah menelan kekalahan atas Red Spike Sang pelatih Joe Trincei membeberkan masalah yang dihadapi anak asuhnya ketika kalah dari Red Spike yang diperkuat oleh Mega Dia menilai banyak kecurangan dari wasit yang merugikan anak asuhnya dalam laga itu yang membuat hancurnya mental para pemain Dalam pertandingan itu banyak kejadian yang aneh terjadi salah satunya wasit yang memimpin pertandingan dinilainya memihak kepada Red Spike Duel Elpeper versus Red Spike yang berlangsung alot pada set pertama dan kedua saling mengejar poin Elpeper sempat unggul dalam penolehan poin, namun kemudian Red Spike bisa membalikan keadaan Momen dimana wasit memberikan kartu kuning pada pelatih lawan saat Mega membawa kemenangan bagi Red Spike Dalam pertandingan ini, Red Spike menang dengan skor 3-0 atas tim tuan rumah Berbagai kejadian aneh menarik pun terjadi di pertandingan itu Termasuk momen ketika wasit memberikan kartu kuning pada pelatih Elpeper di set keempat Yang merasa kesal dengan pemain Red Spike yang memancing emosi pelatih asal Amerika itu Saat itu Elpeper sudah tertekan karena tertinggal 4 poin di set keempat Padahal Elpeper butuh poin untuk dapat melanjutkan pertandingan ke set keempat Red Spike ketika unggul 2-0, Hamion Son melakukan save dan ternyata Elpeper melakukan rotasi yang membuat wasit memberikan poin pada Red Spike Setelah wasit berdikusi dan memberikan penjelasan pada pemain, akhirnya wasit memberikan kartu kuning pada Jotrin Sey Kesalahan itu memang tidak membuat Elpeper jatuh mental Justru set keempat berjalan dengan seru Namun Red Spike yang membutuhkan kemenangan membuat set keempat menjadi milik Mega dengan keunggulan 13-6 Set keempat pun menjadi milik Red Spike hingga akhirnya menang dengan skor 25-13 Keunggulan itu pun memastikan Red Spike menang dengan skor akhir 3-1 Seusai laga, pelatih mengatakan Kami seharusnya bermain dengan pola permainan kami, tetapi hal itu tidak terjadi Putaran pertama dan kedua sudah berakhir Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan Para pemain bisa bermain bagus Tetapi ada momen di mana mereka mengalami penurunan Akibat keputusan wasit yang merugikan tim Alasan kami kalah dengan skor adalah karena kami kehilangan konsentrasi Mega yang selalu dirotasi pada 3 set awal berhasil mencetak 14 poin Dengan rejian 11 attack dan 3 block point Ryo andalan kembali diturunkan secara bersamaan yakni Mega, Le Soyong, dan Giovanna Milana Lalu ditopang oleh 2 middle blocker Ho Young dan Park Eun Jin Serta setter utama, Yeom Hyo Son Setter Red Spike mencetak rekor fantastis Dan membuat 14 ribu set Yeom Hyo Son mencetak rekor fantastis Di Liga Voli Korea usai mengalahkan Alpeper Pada pakaian keempat putaran keempat Di Jungmo Gymnasium ke hari Kamis lalu Akun Instagram Red Spike menyebut Yeom Hyo Son membuat 14 ribu set dalam karirnya Rekor itu menjadi yang kedua dalam sejarah Pada 11 Januari vs Alpeper Yeom Hyo Son meraih total 14 ribu set Ayo berikan selamat kepada Yeom Hyo Son Untuk rekor yang dicapai Tulis Red Spike Dikutip dari The Spike Rekor Hyo Son Jadi yang kedua terbanyak di kategori putri Setelah legenda Leo Hyo Ye Sebelum Hyo Son Dua pemain tercatat memiliki rekor setting fantastis Sun So Han dari Korean Jumbo Air dan Lee Hyo He Aku akan bekerja keras sampai Aku menjadi nomor 1 Ungkap Hyo Son Dikutip dari The Spike Pemain 33 tahun itu mengatakan Salah satu kunci keberasalannya sejauh ini Adalah menambah porsi latihan pada malam hari Itu sulit tetapi ini membantu anda menemukan timing Aku harus menjaga pusat gravitasiku untuk performa terbaik ungkapnya Hyo Son melakukan tugasnya dengan baik Lemparan ke sayap Goyah Tapi lemparan ke tengah sangat bagus Hyo Son melakukannya dengan cukup baik Ungkap sang pelatih Kohai Jin Dia berlatih sangat keras Anda bisa mengetahui seberapa besar upaya yang dia lakukan Dengan berlatih melempar selama latihan malam Dia tampil baik dan aku pikir dia akan terus meningkap Lanjutnya Meski meraih 14 poin dalam laga pertandingan tersebut Mega belum beranjak dari posisi ke-8 klasemen Sementara top skor dari top volley Korea Namun poin pemain asal Jember ini Terpaut 2 angka atas ratu volley bola volley Korea Yakni Kim Yongkong Mega saat ini mengoleksi 467 poin Sedangkan Yongkong meraup koleksi angka dengan torehan 469 Raihan poin tertinggi dalam pertandingan tersepak melawan Elfeper Diraih oleh middle broker Jung Ho Yong dengan raihan 20 poin Kemudian disusul Gia dengan raihan 15 poin dan penghargaan MVP Atau most valuable player dalam pertandingan diraih oleh seter Redspark Yusong Redspark masih tertinggal 5 poin dari Kaltex yang berada di posisi ke-3 Serta hanya unggul 1 poin dari Ibeg Altos yang berada di posisi ke-5 Namun trio penyerang Redspark seperti Mega, Gia, dan Yusong Sedikit kalah bersinar dalam hal mencetak poin Daripada pemain yang berposisi sebagai middle broker Namun demikian, ini menghadirkan sisi positif dalam variasi serangan Redspark menghadapi lawan-lawannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.